Ya, pemirsa kita kembali melihat suasana ataupun memantau suasana dari upacara pemakaman Lee Kuan Yew di Singapura. Ya, ini adalah iring-iringan upacara pemakaman Lee Kuan Yew, di mana jenazah Lee akan mengelilingi enam gedung yang dilalui dalam proses membawa jenazah ini, di mana gedung pertama adalah gedung parlemen, dilanjut gedung parlemen yang pertama kali didirikan, yaitu Old Parliament House, dilanjutkan dengan City Hall dan The Padang, dan gedung yang keempat dilanjutkan adalah Tanjung Pagar Estate, Bukit Merah Estate, dan Queenstown Estate. Gedung kelima yang akan dilalui oleh proses membawa jenazah dari Lee Kuan Yew ini adalah Gedung Biro Investigasi Tindakan Korupsi Singapura. Dan gedung terakhir adalah Pusat Budaya Universitas, yaitu Universitas Nasional Singapura, NUS. Enam gedung utama yang masing-masing tentunya memiliki sejarah utama dalam perjalanan hidup Lee Kuan Yew sendiri sebagai pendiri Singapura dan tokoh politik serta pemimpin negara Lee Kuan Yew. Kita melihat di sini, di gambar warga dari Singapura masih menunggu kedatangan dari jenazah Lee Kuan Yew. Ya walaupun hujan mengguyur Singapura di hari ini, nampaknya tidak menyurut atau memudarkan semangat warga Singapura untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Mereka melambaikan bendera-bendera Singapura dan juga berteriak memanggil nama Lee Kuan Yew. Singapura, 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 Sing Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini di Singapura Kita akan bergabung dengan reporter Erik Gumaryadi di depan gedung parlemen Singapura Ya Erik, ini apa proses selanjutan yang akan berlangsung usai iring-irikan jenazah tiba di gedung parlemen? Ya Elisa, baru saja jenazah dari mantan Perdana Menteri Singapura, Likwanyu, meninggalkan gedung parlemen Jenazah meninggalkan gedung parlemen, jenazah keluar dari gedung parlemen sekitar 12.45 siang untuk Singapura Yang dimana diiringi oleh marching band dari pihak militer Singapura Nah, jenazah dari Likwanyu keluar dengan menggunakan kereta meriam Dan langsung disambut oleh masyarakat Singapura yang tengah menantinya sejak pagi di depan gedung parlemen Jenazah Likwanyu ketika keluar langsung ditiaki dengan memanggil nama Likwanyu Dan warga Singapura melambaikan tangan serta mengibarkan bendera Singapura Dan jenazah Likwanyu ini sendiri akan menyusuri ruas-ruas jalan protokol di Singapura Dimana yang telah disterilisasi oleh pihak kepolisian setempat Dan ruas-ruas jalan yang akan dilalui diantaranya ketika keluar dari gedung parlemen Jenazah Likwanyu akan melewati gedung parlemen 2 Dan lalu akan menuju ke City Hall dan juga ke Bukit Merah Dan akan berakhir di National University of Singapore Dan perjalanan dari jenazah Likwanyu ini akan menempuh jarak sejauh 15 km Dan dimana di ruas seluruh ruas-ruas jalan yang akan dilalui oleh Likwanyu telah ditunggu oleh warga Singapura Walaupun kondisi Singapura saat ini sedang hujan deras Namun tidak menurutkan warga Singapura untuk penantikan Likwanyu Karena ini merupakan hari bersejarah bagi negara Singapura Dan acara di National University of Singapore sendiri Nanti akan berlangsung dari pukul 2 siang hingga pukul 5 lewat 15 sore waktu Singapura Dimana tetap akan diadakan upacara kenegaraan Dan dilanjutkan dengan upacara kremasi di Mandai Krematorium Dan juga akan di jenazah dari Likwanyu akan disambut oleh Presiden Singapura Tuan Itan Dan juga Perdana Menteri Li Sien Lo Dan akan hadir beberapa pejabat negara tetangga Baik diplomat, konsulat maupun presiden Di antaranya informasi yang kami dapat Presiden Indonesia Joko Widodo Akan menghadiri upacara kenegaraan tersebut Dan juga mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton Dan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger Dan juga Perdana Menteri Australia Tony Abbott Dan banyak lagi tamu-tamu negara yang berada di National University of Singapore tersebut Dan tadi juga ketika melewati ruas-ruas jalan di Singapura Jenazah dari Likwanyu diiringi pula dengan dentuman meriam dari militer Singapura Dan tadi sempat pesawat tempur F-16 melintasi atas gedung parlemen Ketika jenazah Likwanyu melewati jalan di samping gedung parlemen Baik, terima kasih R.I. Gumaryadi melaporkan langsung dari Singapura Kita tunggu informasi update selanjutnya Dari informasi kremasi jenazah Likwanyu